Emang lagi manjat, lagi pengen dimanjat, pengen berduaan dengar dirimu Gilek banget, hai Kamal Halo Sobat Fakta Bang Bin, kabar keselingkuhan Nisa Sabian yang cantik bunga dan manis Ini memang sangat menggemparkan jagad netizen tanah air, jagad hiburan dan juga jagad selebritas di tanah air Setelah itu beredal video-video lama tiktok Nisa Sabian yang menyorot hubungannya dengan siapa lagi yang lakukan Ayu Sabian, Sangki Bodis yang juga penolang dari Sabian Berikut ini Fakta Bang Bin mengulas beberapa tiktok yang viral yang mengingatkan kita kepada video-video lama soal Nisa Sabian, Ayu Sabian dan juga istrinya Ini adalah video viral pertama, disitu menampakkan bahwa Nisa Sabian sedang bersama istri dari Ayu Sabian dan Nisa mengatakan bahwa mungkin Nisa saat itu sudah dianggap adik sendiri Karena memang usia Nisa jauh di bawah mereka Namun dari pandangan istri Ayu Sabian itu nampak memang sudah tidak begitu bagaimana ya Kayak ada sesuatu memang dari pandangannya ke Nisa Coba kalau anda amati pandangan dari istri Ayu Sabian itu sudah sepertinya sudah menangkap kecurigaan terhadap Nisa Karena hati istri itu memang sensitif guys Jadi kalau melihat ini dan tiktok video ini, nah pandangannya sudah lain ya Seperti ada kegelisahan, tukupan yang ada di hatinya Mungkin sudah membaca tanda-tanda itu si istri Ayu Sabian Mungkin ya, mungkin Dan ini adalah jejak digital yang kedua Dan ini juga adalah video tiktok viral dari Nisa Sabian Yang menyanyikan lagu pengen dimanja Dan tampak di belakangnya ada Ayu Sabian yang hanya memperhatikan Nyanyian Nisa Sabian yang pengen dimanja itu Nah, apakah ini sudah ada tanda-tanda atau sudah bagaimana? Netizen yang tahu ya, tolong tulis di kolom komentar Dan memang saat terkenal, mulai terkenal itu Sabian saat ditanya soal pacar memang selalu mengelak Ngomongnya tidak mikir dulu soal pacar Dan video Sabian saat diwawancari Fenris pun viral kembali Karena disitu memang dia mengatakan dia tidak mikir pendamping guys Sementara di sebelahnya ada Ayu Sabian yang memperhatikan Nisa Dan kemudian menjadi salah tingkah ketika ditanya soal pendamping Jadi tanpa susah cari cowok nggak sih? Kenapa? Jadi susah cari pendamping itu jadi susah nggak? Karena kan kamu jadi bertanya-tanya Dia tuh suka sama aku atau suka sama aku yang ada di Sabian gitu kan? Gak tahu deh, gak tahu soal-soal itu belum dipikir ke situ Belum dipikir ke situ? Serius belum mikir? Serius Kapan mau mikir? Gak tahu Kapan mungkin? Mulai dari sini kali ya Ok